What's up guys? Welcome back to Galaxy 19 It's a beautiful day Dari kemarin kita udah ngebahas soal sportster Kita udah ngebahas Fatboy, Dyna, dengan gaya bober Kali ini gue mau ngebahas soal motor idaman gue Let's go So guys, ini motornya Dari dulu gue pengen banget punya motor ini Tapi gue belum kesampean Ini basicnya Road Glide Special 2020 Ownernya temen gue Dia terkenal di dunia persepedaan Motor juga, anak-anak mobil Nah, tapi ini motor Harley pertamanya dia Jadi, this guy is really crazy Namanya Putra Rizky Jadi, ini motor Harley pertamanya dia Dari showroom dia beli dealer baru Di dealer dia beli baru Langsung dikirim kesini Temanya itu Bagger performance Jadi, dari semua bagian Itu semua gue ganti Nggak ada yang kita pakai lagi Jadi, dari kaki-kaki depan Velg Padahal velgnya udah keren Pelg aslinya tuh 18-19 yang prodigy Kalau lu lihat di Google mungkin Lu bisa lihat pelg standarnya tuh bagus banget Tapi, kita pengen pakai 18-21 dari Lidl Brakes Temanya sih dari awal Dia pengennya black and gold Jadi, motor ini memang nggak ada repaint Aslinya warna hitam Tapi, kita kasih strippingnya gold Dan kita kasih aksen-aksen di engine Mid control Di disc brake Itu kita pakai warna gold Mungkin dari sekian banyak road glide yang gue bangun Ini yang udah gue banget Gue suka banget Head-on banget Barang-barangnya juga menurut gue luar biasa Dan gue belum pernah pasangin ini di motor-motor yang lain Kita mulai dari depan Front-end-nya kita pakai cross-moto Tipenya yang KRT Touring Front End Kit Memang untuk bagger performance Lalu, pelg Lidl Brakes Yang tipe V-Star Belakangnya 18-5,5 Depannya 21-3,5 inch Kita pakai ban matte seller 130, belakangnya pakai 200 Di disc brake-nya kita pakai Lidl Brakes Bowtie Nah, warnanya ini memang warna gold Dari sananya Karena kita pakai warna gold Mereka rekomen Untuk kita pakai brake pad-nya Itu yang memang khusus Supaya warna gold-nya ini tahan lebih lama Dari Lidl Brakes juga Lalu, untuk rem depan Kita pakai Brembo DP4RX Untuk rem belakang Kita pakai M4 Brembo-nya Disc brake-nya pun sama Lidl Brakes juga Gue pengen sesuatu yang sedikit berbeda Untuk fendernya Fendernya Bentuknya pun juga berbeda Dari yang lain-lain Yang biasa gue suka bikin Ini real dry carbon Jadi benar-benar ringan Bentuknya sedikit berbeda Lebih kelihatan lebih sporty lah menurut gue Lalu, untuk risernya Kita pakai CrossMoto juga 10 inch kickback Lalu, flybar Seperti biasa Nah, karena remnya kita pakai Brembo Untuk lebih maksimal Gue pasangin Brembo RCS19 Memang untuk Harley Yang diameternya 1 inch Lalu oil reservoir-nya gue pakai Rizoma Pion-nya gue pakai dari Moto Gadget Nah, disini Lu bisa lihat Karena gue pengen expose Dia punya triple-tree Sudah peganti upside down kan Kita mau expose triple-tree-nya Karena bentuknya juga bagus Disini speedometer-nya gue relocation Ada bracket khusus untuk nempelnya di risernya Jadi speedometernya itu speedometer asli Kita pindahin dengan case-nya dari CrossMoto juga Gue suka banget sama CrossMoto Jadi dari head to toe Barang-barangnya itu complete banget Dari bentuknya, dari fungsinya Itu buat gue tuh menurut gue bagus banget gitu Jadi kalo misalkan lu pernah coba Dengan brand yang lain Si CrossMoto ini Risernya terbukti Dia meredam vibration dari si Harley ini Jadi motornya tuh Kita bawa juga lebih nyaman Less vibration lah Di motor ini Dari Rizer Triple-tree Dresser Seat Sampai bracket Reservoir-nya Olinz di belakang Kita pakai dari CrossMoto Untuk racebarnya Gue gak pengen pakai yang Standar kan Kalo standar kan Lu tau lah bentuknya seperti apa Gak sesuai lah dengan gaya motor ini Jadi gue ambil dari Santoro Fabrication Works Itu made in USA Untuk saddleback-nya juga sama Mereknya Santoro Fungsinya juga terbukti Ini meskipun simple bentuknya Ini kuat banget dia Untuk bagian fairing Windshield-nya gue ganti Tadinya kan dia lebih tinggi Jadi karena di bagian dalamnya itu Gue carbon-in Lapis ya Tapi ini bukan dry carbon Ini gue lapis carbon Jadi gue pengen expose Carbon-nya dari Keliatan dari luar Gue ganti windshield-nya yang Asli OEM-nya Harley Yang untuk Roadlight CVO Jadi dia pendek Lalu Untuk Headlight Gue masih tetap pakai yang standar Gue mempertahankan itu Karena menurut gue udah cukup bagus Tapi gue tambahin DRL Dan turn signal-nya Di sisi kiri-kanan headlight Sama di fairing kiri-kanannya Motor ini gak cuma pakai cross moto Gue pakai cross moto Gue pakai trash performance Nah untuk bagian mesin Airbreder-nya gue pakai trash performance Untuk cam cover-nya gue pakai trash performance Derby cover pun juga gue pakai trash performance Ini sesuatu yang berbeda mungkin Biasanya kan touring itu pakai floorboard Nah ini gue pakai mid control yang memang untuk touring Dan mereknya performance machine Nah ini agak susah nih waktu itu gue nyarinya Jadi Gue order dari PM PM-nya juga Wah itu lama banget Kita masih nunggu lama banget Akhirnya gue cari-cari-cari-cari Ketemunya dari Australia Jadi gue kirim dari Australia Karena temanya Kita pengen Black and Gold Dari aksen-aksen mesinnya Di bagian rocker box Itu gue warnainnya Gold Pusrotnya gue warnain warna hitam Cover-cover bautnya Itu semua bahannya aluminium Itu gold semuanya Itu dari Santoro Fabrication Works juga Untuk exhaust Seperti biasa gue tetap pakai TBR 2-in-1 Hitam Untuk mid control-nya Warnanya memang gold dari sananya Tapi Dia tidak dapat foot pack and shifter-nya Nah disini gue pakai flow motor spot Untuk foot pack dan shifter pack-nya Modelnya yang paku-paku Supaya lebih nge-grip Dan nge-licin di sepatu Untuk foot pack passenger-nya pun juga sama Flow motor spot Tapi gue pakai yang memang lebih lebar Mini floor boat Seatnya pun juga cross moto By saddle man Kalau lu lihat bentuknya Memang dia lebih ramping Simple Cocok untuk gaya performance Nah Untuk side covernya Gue tidak pakai yang standar Disini gue bikin bentuknya segitiga Mengikuti Bentuk dari frame-nya Itu asli dry carbon Oke guys Tadi kita udah bahas bagian engine Bagian front end Nah sekarang gue mau bahas bagian belakang Nah bagian belakang Di sini kalau lu lihat Bag aslinya si road light 2020 ini udah gak kayak gini Dia agak lebih panjang Jadi dia ada seperti kayak extension-nya gitu Nah bag ini bag yang standar Jadi karena kita pakai kenal pot 2 in 1 Kalau kenal pot asli kan keluar 2 di belakang Jadi kan otomatis kan di sini dia ada celahnya untuk bolongnya kan Jadi karena potnya 2 in 1 Gue harus bagnya kita ganti Supaya kelihatan lebih simple di belakang Clean Lalu fendernya juga gue ganti dengan Sama Tahun yang sama Gue ganti dengan fendernya touring Tapi tahunnya yang berbeda Karena gue Sebenernya gue paling gak suka Barang original motor Itu kita potong-potong Atau kita cat ulang gitu loh Jadi untuk fender ini Kan aslinya ada lampunya di sini dengan plat nomor kan Nah Gue maunya clean di sini Lalu tempat plat nomornya ini gue custom made Bagian listnya gue kasih karbon Jadi Dari depan sampai belakang Nyambung semua ada karbonnya Lalu Lampunya dimana? Lampunya gue pindahin Untuk 2014 ke atas Fender sepertinya Turing tuh Dia ada tempat Sebenernya di sini Kalau misalkan kita buka lampunya Dia ada tempat bolongannya gitu Nah Ini lampunya tuh dari custom dynamics Berfungsi sebagai brake light Turn signal dan standby Gitu Nah Ini yang tadi gue bilang Cross moto juga Bracket all-in reservoirnya Oke Nah Sekarang gue mau kasih lihat lu swing armnya Biar kelihatan lebih jelas Oke 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 Nah Kelihatan kan All-ins Seperti biasa gue pakein all-ins tipe HD 357 Tingginya 13.5 inch Ini swing armnya Swing armnya Aluminium Dari Thresh Performance Disini ada motif carbonnya juga Bracket Bracket calipernya Ini juga dari Thresh Performance Untuk caliper 108 Ini lindel Bowtie Kita lihat yang sebelah sini sekarang Oke Sebelah sini kelihatan nih Motornya udah gue convert Jadi pake Chain Pake rantai Rantainya gue pake ek chain Yang 3D Warnanya juga memang black and gold Sprocketnya Dari lindel juga Ini yang tadi gue bilang Lo bisa denger kan bunyinya Ini dry carbon asli Jadi Gue pengen kasih lihat bidangnya tuh Emang segitiga kan Frame nya Seperti itu Oke guys I think semuanya Udah kita bahas Sebenernya ini gak pake Gak pake back juga keren ya Keren gak? Posisi kalo mid control gini Ini menurut gue lebih enak sih Lebih agresif Kayak kita naik motor dyna Tapi ini gede gitu Turing Biasanya kan kaki ada disini nih Biasanya kaki kesini Ini kakinya ada disini Jadi kalo kita mau speed cornering Kita mau high speed Kayaknya kaki kita lebih enak Untuk ngejepit tanky nya kan Kayak gitu Ini yang tadi gue bilang Ini dry carbon Ini bukan dry carbon Ini lapis carbon Ini windshield nya CVO road glide Nah ini juga disini Gue kasih motif carbon juga Ini laci nya Gue lapis dengan carbon juga Well gimana menurut kalian Motor ini tuh head on banget Total budget nya menurut gue itu Abis nya banyak banget sih Mungkin bisa setengah lebih Harga dari motor nya Nah bisa di Kira-kira kalo misalkan kita bilang Motor ini baru Grass dari showroom Dengan total biaya modif nya Kurang lebih bisa hampir 2M Ya gue aja sendiri takut ngekas nya Oke Pasti penasaran pengen dengar suara nya Motor ini sebenernya standar Kita cuma setting fuel pack FP3 Yang memang untuk penelpot TBR Dan high open flow Script intersemer twenty-twerti Perno Berscheek Ya Tunggu Для Tunggu 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 Suaranya enak banget Tapi liat-liat kayaknya gak pake saddleback aja Keren banget ya ini motor ya Bandel banget gitu loh Jadi kayak motor Dyna Tapi gede Ya kan Oke Kayaknya kita udah bahas semua Nanti abis ini Mungkin gue mau test ride Gue pinjem ya put ya Buat jalan-jalan ya So I think that's it for today Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Di share kalo bisa Ya kan I'll see you in the next video Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax